oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Jawan Ika Zuchi Alhamdulillah udah agak mendingan ya guys ya udah lumayan sehat beberapa hari kemarin dari hari Jumat kemarin itu agak kurang enak badan jadi ya udah tak bilangin kan di apa itu postingan komunitas bahwa maaf videonya mungkin ada yang telat dan ini hari Kamis udah mendingan guys jadi langsung aja kita bahas-bahas Instagram Reader go charge episode 3 let's go Oke jadi disini kita diperlihatkan orang yang lagi seneng-seneng terus tiba-tiba ada orang yang kayak nggak suka gitu sama kebahagiaan orang lain gitu ya tiba-tiba dia bergabung sama Venom apa itu Venom kemi terus menjadi eh malgam Venom Venom muda ke ya guys kalau nggak salah namanya Iya itu dia buat kekacauan dengan ngebikin semua orang itu ketawa guys dan disini tadi beli akan diperlihatkan lagi triodersister maaf kesuka batuk-batuk dikit dan sini kita diperlihatkan Icinose yang lagi buat makanan buat begel ke sekolah gitu dilihatin sama pengunjung-pengunjung ibunya karena dia asyik sendiri gitu so asyik akhirnya jadi guys terus eh kayak kedengeran suaranya hopper one kan terus semuanya bertanya-tanya suara apa itu dan akhirnya di sini eh si Icinose berangkat dan kita ditampilkan oleh karakter yang kemarin muncul di scene terakhir yaitu Kurogani Spanner dan dia juga orang dari Akademi Alchemy tepatnya alumni sih beda-beda gitu kan cincinnya jadi kemarin intinya tuh kalau yang cincin merah emas itu cincinnya kayak gimana ya kayak bapaknya kudu itulah udah Pro gitu terus kalau yang cincin putih-putih merah itu kayak punya minato sensei itu guru terus kalau yang biru-biru putih itu ya masih murid gitu kalau hijau putih itu udah alumisi itu itu teorinya yang ku denger kemarin dan kita ini dibawa ke lab kami ya guys ya di sini ada range ringi masa ringi guys kalau aku bilangnya itu range aja sih biar simple masa ringi kelihatan banget kalau ribenglish dan di sini ada komputer AI yang namanya isap isap tangis yang ngomplen dan sifatnya si Otaro kalau merepotkan banget terdiri sini si range range bilang ke Otaro gitu kalau kamu ini lucu ya gitu dan si Otaro ini bilang aku ingin berteman dengan semua game gitu wajahnya memiliki banget jir dan sini dia ditawari mau beli kami barusan aku tangkap aku kasih harga murah lo gitu malah jualan kartu kemi ini orang beli sasetan aja dapat lima gak mau dia tapi disini dia udah dibilang paling kalau kemi itu makhluk buatan sih ya guys ya tapi ya dia kayak gitu sih disini dia namanya ternyata suruh hara sabimaru guys suruh hara sabimaru PTW dia cowok loh kalau ada yang ngira dia cewek biasanya gitu guys tampilannya tuh kayak cewek kan tapi ternyata dia cowok dan disini dia namanya Ijo range ya daripada kita eh daripada saya maksudnya nyebutnya ringi gitu kayak ribenglish kita pakel aja mbak Ijo aja ya guys ya dan disini si Minato sensei menugaskan untuk menangkap para kemi dan disini si Otaro malapamer keminya yang udah dia kumpulin gitu dan dia nantangin banget pengen dapetin kemi yang paling susah gitu karena dia ingin jadi alkemis yang hebat gitu jadi lemas kalau anda ingin ketemenan sama kemi ya temen sama kemi aja kalau ingin jadi alkemis yang hebat ya jadi alkemis yang hebat aja gitu ya jangan kemarut Mas ya tapi kalau bisa dua-duanya sih enggak apa bibirku ke pucet ya guys ya enggak sih kalau gitu kisik kuserahkan game ini pada modikasih nih apa Rebusido guys dan kemi racer untuk membimbing kalian menangkap kemi oke terus disini pergi gitu mereka kasih kudu ini kan bukan partnernya Ichinose jadi dia pergi sendirian guys gitu dan dia berhasil menangkap Pilates kemi gitu dan dia ingat senyumannya si Otaro terus bilang gini apa sih senyuman seperti bocil itu itu dan dia keinget apa itu sama ayahnya dulu dan disini dia kita belum dikasih tahu ya apa yang diinginkan apa si kudu aku udah dewasa gitu dia udah berpikiran karena dia udah tahu eh kok udah tahu sih nganggep ayahnya itu pengkhianat guys dan disini dia diikutin sama orang sum dan dia berubah menjadi eh Marin Marin Malgam disini kita diperlihatkan temennya gitu yang agak kocak sih ini kok virasat-virasat bakal jadi villain di pertengahan episode ya guys ya entah karena dia cemburu karena udah nggak ditemenin sama Hotaro atau apalah pastinya yaitu soalnya kan semenjak si Otaro kenal si kudu dan masuk akademi alkemis kan udah jarang banget bareng sama nih orang kok jarang banget sih episode 1 aja ditampilinnya aja satu kali doang bareng sama nih anak gitu Selebihnya nggak pernah sama sekali gitu tapi kalau jadi reader sih ya nggak apa sih bantu-bantu Hotaro aja atau enggak ini orang yang dirumorkan akan menjadi kamera reader legend guys bukan si mamang lanjut dan disini orang songong ini orang nggak jelas ini keluar lagi guys buat bikin semua orang ketawa gitu nggak tahu apa masalahnya kok dia suka banget bikin orang ketawa pahalanya BTW banyak banget nih bisa bikin orang ketawa hebatnya orang mati mati otomatis surga dan disini si temennya Hotaro ini dia nggak ketawa tapi dibikin ketawa sama nih orang dan si Otaro ini sedang kebingungan guys karena ingin menaklukkan si aparebus itu tapi nggak berhasil berhasil karena nggak ada jawaban terus dia ditarik sama perwan ke tempat kejadian perkara di sini dia mencoba menggabungkan hopper one sama aparebus itu yang nggak bisa lah karena bukan batch match gitu dan semoga batch match dari kartu-kartunya ini juga dijelaskan ya guys ya di episode selanjutnya karena bakal jadi pertanyaan besar kalau nggak dijelaskan ngapain kok nggak bisa sama kartu lain gitu loh ya ngapain hopper one itu harus sama steamliner ngapain aparebus itu itu harus sama skebo segitu ya pasti dijelasin sih dan disini dia malah ditebas mau ditebas sama si aparebus itu menggunakan katana dan dia akhirnya ayah berubah menjadi kamerader lucu bet jadi kamerader gochart steamliner guys dan dia bertarung melawan Venomalgam gitu tapi dia rata-rata kewalaan guys akhirnya dia diserang balik kena racunnya dan di sana dia diintip lagi sama Kurogane dan dia udah pasrah sih guys jadi tolongin sama Pak Minato sensei gitu terus tiba-tiba dia kebangun di lab dan eh si Minato sensei ini menjelaskan bahwa Venom deck Venom Dage eh susah banget bacanya Venom Dage Venom Dage berubah menjadi malgam dan meracun dengan skop sporanya gitu dan dijelasin dan juga kami bisa digunakan untuk kebaikan juga kejahatan gitu dan di sini mereka terus melakukan penelitian agar kami berguna bagi manusia racunnya Venom Dage juga bisa digunakan sebagai obat untungnya disini Pak Minato sensei udah punya penawarnya guys jadi bisa nyembuhin izinose dan juga warga sekitar kamera reader punya kekuatan istimewa kalau bisa menggunakan kami berkali-kali guys jadi ya enggak cuma sekali sih berkali-kali gitu Nah kalau dibuat kayak obat penawarkan jumlahnya bisa dibuat sekali guys ya enggak bisa berkali-kali itu pun tergantung bagaimana ke menggunakan kekuatan tersebut di sini dia maksain mau menangkap malgam tapi enggak bisa enggak dibolehin sama apa itu Pak Pak Minato sensei dan sini dia akhirnya sadar guys gak kalau dia selama ini berlagak seolah-olah yang tahu segalanya soal kemi padahal dia merik baru sini dia ke tempat latihan pedang atau katana bersama aparebus itu biar dia bisa menggunakan kekuatan aparebus itu guys dan disini dia ditatangkan sama Kurogane spander sambil bilang aku sudah melihatnya lo cara bertarung yang menyedihkan itu ya di sini segini akan ijo buktikan guys ijo silver maksudnya dan disini si Kurogane ini berpendapat bahwa ada kesalahan saat dia terpilih menjadi comment reader dan kesalahan harus segera diperbagi secepat mungkin serahkan driver itu padaku gitu dan dia cinosi ini nggak mau guys Nah itu aku nggak paham batas kemampuan dan siapa dirimu itu dan bertentangan sekali dengan estetikanya wuh pemuja estetika nih babang Kurogane pasti bakalan saya yang kelek kalau udah deket sama si otaro warnanya ungu sih dan ada rumor kemarin bahwa setelah ini ada form gochart X dan juga kamerator Val Farad setelah itu kamerator The Legend dan setelah itu kamerator acid dan disini mereka berdua bertarung guys ya si Ichinose ya kalah telak lah dan ditanya Apakah kamu sudah paham batas kemampuanmu itu gitu sekarang serahkan drivernya tapi si Ichinose tetap nggak mau guys dia ingin melihat masa depan manusia dan kami bisa hidup dengan bebas itulah kenapa aku menjadi kamerator jujur ya guys eh kalau masalah cerita sih udah bagus kalau masalah acting sih menurutku udah bagus cuma ya yang aku sukain tuh rambutnya hotaru tuh kayak gini aja loh guys jangan gimana ya jangan cepat miring gitu loh maksudnya jangan rapi-rapi gitulah agak berantakan gitu ya kalau masalah acting sama jalan ceritanya sama pokoknya segalanya itu perfect banget cuma yang agak komentar dikit sih rambutnya hotaru gitu gitu aku suka sih rambut hotaru pas kayak amburadul gini kelihatan keren banget gitulah daripada kayak apa itu diponi kedepan itu miring gitu diponi kes maksudnya kok cepat sih nah gini kan bagus hotaru keren lu dia tetap dia tetap gak mau nyerahin drivernya guys dan eh dan akhirnya di sini si kurogani berpendapat keberadaan kami itu mengganggu tatanan alam maka dari itu mereka harus ditangkap dan disini sejuta Hotaru bilang kami itu kejahat tapi kejahatan dalam hati manusia gitu terus disini dia dikat dibilangin sama si Kurogane bukannya kau sendiri hampir didepas oleh kami dia bilang saat itu salah aku sendirilah keren kan dia sebenarnya Hotaru kalau rambutnya gini keren keren sih ya semoga setelah melewati episode-episode ini rambutnya agak ganti gaya gitulah guys dan disini si Kurogane mau menebas siapa itu Hotaru tapi dihalangin sama hopper one guys seperbanyak kena tepas terus dilindungi sama Hotaru akhirnya disini Hotaru bilang kalau kami itu punya hati mereka bukan alat akhirnya menyundul si babang Kurogane ini guys dan akhirnya si Kurogane kalah dia diberi apresiali sama apa Reposido karena telah bisa mengalahkan si Kurogane walaupun dengan sundulan sundulkan dan disini si Kudo sedang berusaha menangkap kemikas dia menggunakan pilots dan muncul kayak senapanya gitulah gas di kemirisernya dan disini dia lari terus dilindungi sama Pak Minato Shinji Hotaru akhirnya datang dan berubah menjadi kamerit rego chart apres kebos guys dia udah tahu sekarang kumpunya jalan samurai ialah menjalin hubungan di perjalanannya Anjay jujur ini keren banget guys dan disini ada senjata baru namanya Gacha Tornado Btw kalau lihat lihat kalau formnya full sebat dan itu punya senjata tapi kalau formnya cuma setengah badan itu enggak ada senjatanya guys Iya kan kita lihat kan steam liner kan ada senjatanya juga dan akhirnya si Hotaru ini berubah dan bertarung melawan eh apa itu Venom Gami Venom Algam dan disini di finisher tuh sampai camurnya copot dan dia ngeluarin angin habis itu meledak guys malgamnya dan ketangkep juga kami Venomnya Venom Dake dan disini orangnya yang tadi pengen orang ketawa itu ditangkep ya sama Minato sensei gitu kerja bagus ikinose ya gini loh jadi semangat ingin lebih tahu soal game guys dianya jadinya dan disini kita diperilakan lagi orang mesum yang di awal tadi yang akhirnya keluar menggunakan wujud Marin malgamnya dan semuanya di jebak kudo dan juga Minato sensei dia juga di jebak tapi disini ada yang nolongin yaitu kurogani spanner dan dia juga dipugaskan untuk menangkap kemi kurogani spanner estetika aja ibu muja estetik jujur aja nih udah ketepak banget kalau bakalan saya yang kelek nih orang nih dan disini dia berubah menggunakan valvarooser guys membaca gitu ya btw kalau toe bikin series selain Kamen Rider kayaknya cocok sih masukin karakter-karakter yang kayak Val Farad ini ntar namanya jangan Kamen Rider tapi Kamen Warrior gitu ya keren banget jujur nih kan banyak banget nih karakter-karakter Kamen Rider yang sebenarnya mereka bukan Kamen Rider cuma bisa berubah tapi mereka juga bukan villain mereka anti-hero kayak Nike rox Nike rogue gitu terus siapa itu Chaser Terus ini ada Val Farad keren sih Kamen Warrior sih nyebutnya kalau ada series yang karakternya bisa berubah kayak Kamen Rider itu mitunya kayak Kamen Rider tapi nggak bisa disebut Kamen Rider guys Oke disini dia berubah menggunakan madwill kemi card dan berubah menjadi Val Farad ya keren banget nih ini sebenarnya warnanya lebih keungu sih guys daripada magenta atau ping kalau pendapat pribadi kusi jujur desainnya keren banget kayak ada apa itu eh karat-karatnya karatan-karatan gitulah guys kayak orang-orang bengkel bengkel gitu alkemi jalur anak STM single dong Hai dan disini si Algam marinnya mau nyerang si Val Farad tapi si Val Farad eh apa itu menggunakan apa itu sovel kemi ya guys jadi disini dia juga bisa menggunakan kekuatan kekuatan kemi dan merubah bagian badannya menjadi kayak armor gitulah atau apa senjata-senjata lainnya gitulah kayak machine chaser gitu keren kan Val Farad akan dimulai akan dimusnahkan oleh Val Farad Oke sekian bahas-bahas kali ini guys yukes makasih udah nonton bahas-bahas kali ini maaf jatuh salah kata atau kekurangan jangan lupa like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah